PNS atau Aparatur Sipil Negara atau ASN diminta ikut berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan Long Form Sensus Penduduk atau SP 2020. Imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 14 per 2022. Men PAN-RB Cahyokumolo menegaskan ASN memiliki peran penting dalam menyukseskan kegiatan pendataan Long Form SP 2020 dengan memastikan keikut setaan dan mengisikan data secara tepat dan akurat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan parameter demografi yang lebih rinci terkait pendidikan, disabilitas, ketenaga kerjaan, maupun perumahan. Demikian dikutip dari Keterangan Resmi Selasa 10 Mei 2020. Kegiatan Sensus ini juga dilakukan untuk Sensus Ekonomi, Sensus Pertanian, maupun Sensus Penduduk. Pada 2020, BPS telah melakukan SP 2020 yang kemudian hasilnya dapat menggambarkan parameter demografi yang akurat sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, surat edaran ini dimaksudkan sebagai arahan yang mendorong pegawai ASN mensukseskan kegiatan pendataan Long Form SP 2020 dan bertujuan untuk menjamin keikut sertaan pegawai ASN dalam kegiatan pendataan tersebut. Sensus penduduk lanjutan melalui pendataan Long Form SP 2020 akan dilaksanakan selama periode Mei hingga Juni 2022. Pejabat Pembina Kepegawaian PPK diimbau untuk menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan pendataan Long Form SP 2020 kepada pegawai ASN di instansi masing-masing. Dalam surat edaran dengan tembusan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala BPS ini, pegawai ASN diimbau untuk menerima kedatangan petugas BPS dan memberikan jawaban yang jujur dan benar atas pertanyaan yang diberikan. Terima kasih telah menonton!